Terdapat sebuah jalan yang sempat viral di media sosial, yang biasa disebut sebagai Gang Buntu. Jalan tersebut terdapat di satu daerah, di Bilangan Depok, Jawa Barat. Jalanan yang kerap membuat banyak pengendara motor atau mobil ini tersasar. Rupanya, terdapat lahan pemakaman yang berada di ujung jalan tersebut. Bahkan, di dalam makam itu juga terdapat satu buah bangunan, yang isinya adalah makam yang dikeramatkan oleh warga setempat. Keberadaan makam itu juga menambah kesan angker di area tersebut. Bahkan, pernah ada kesaksian dari warga yang menemukan seorang pengemudi Ojo, ditemukan berada di dalam area pemakaman tersebut dengan kondisi lemas. Cerita tentang keangkeran dari Gang Buntu ini juga diperkuat dengan banyaknya saksi mata, baik dari warga sekitar ataupun menggunai jalan. Yang bertemu dengan malu gaib, penghuni makam keramat. Dan sekarang, saksikan kisah selengkapnya hanya di Celusul. Oke, Bang Buntu. Boleh diperkenalkan dulu nih, Pak, sama teman-teman terusur nih, Bang. Oke. Saya biasa dipanggil Bang Buntu, karena saya salah satu konten creator di Jalan Buntu. Oke, CEO Bang Buntu ya, Bang. Ya, itu yang kasih nama itu netizen ya, kalau enggak follower. Nama saya Haris Padilla, umur 40 tahun. Seperti yang saya lihat juga nih, di konten abang kan banyak juga tuh warga sekitar yang nyasar, atau ojek-ojek online yang nyasar. Ada ga sih cerita yang paling serem nih dari mereka yang ada di sini, Pak? Jadi sebetulnya, warga yang nyasar itu bukan warga sekitar. Sebetulnya yang nyasar ke sini itu dari luar. Karena di depan itu jalur luar kota. Jadi kalau pada saat jam pulang kerja, macet tuh biasanya alternatifnya lewat jalan sini. Nah, yang enggak tahu jalan atau ngikutin orang biasanya salah jalan nih ke sini, atau yang belum pernah. Tapi saya beberapa kali ngobrol dengan yang nyasar, mereka udah lewat sini beberapa kali juga, masih tetap nyasar. Nah, itu walau-walam ya kenapanya. Jadi yang sering nyasar itu, sebetulnya bukan orang sini, tapi orang luar yang biasa tinggal di Tangerang, Bogor, atau yang mau lewat ke luar kota lainnya, seperti itu. Kalau yang saya tahu sih ya, dengar-dengar ya, dengar cerita ini, saya sih belum pernah nanya langsung sama orangnya ya. Banyak sih, Pak. Banyak. Banyak kejadian mistis diri di Jalan Yom Ti itu banyak kan ya. Karena emang udah terkenal ya, udah terkenal mistisnya gitu ya. Apalagi di sini tuh kan kayak abis maghrib aja itu udah sepi. Udah sepi gitu. Udah enggak ada istilah katanya, jarang orang lalang. Bang Buntu, boleh diceritakan ya Bang, tentang sejarah lokasi makam keramat yang berada di lokasi itu. Oke, jadi ini menurut sesepuh di sini ya. Jadi makam ini adalah tanah wakaf. Luasnya sekitar satu hektare. Dan sudah ada katanya sejak Indonesia sebelum merdeka ya. Jadi sudah puluhan tahun ya. Ini juga salah satu peninggalan Prabu Siliwangi. Jadi tempat bertapanya Prabu Siliwangi. Dan di sini juga terdapat beberapa makam keramat atau yang dikeramatkan oleh warga sekitar gitu. Dan beberapa orang yang mengetahui dari turunannya atau keluarganya gitu. Oke, Bang ini sekarang kita udah berada di mana nih Pak? Nah ini tuh yang disebut makam keramat. Oke gitu, jadi makam ini dulunya nggak bangunan seperti ini. Dulunya gubuk, dulunya gubuk. Jadi ini tuh udah bangunan modernnya lah. Tapi kalau jaman dulunya cuma makam aja. Terus kemudian ada yang memfasilitasi dibikin gubuk. Setelah itu difasilitasi dengan bangunan yang bagus seperti ini gitu. Dan makam ini, kalau bisa kita lihat nih ya. Di Batu Nisan ini kan ada dua. Jadi ini tuh disimbolkan satu makam, dua yang meninggal di sini gitu. Karena jadi Batu Nisan-nya dua tuh. Ada dua jasad ya? Iya, jadi yang dibilang Sheikh Abdul Khuidir dan Sheikh Abdul Rashid. Seperti itu. Di abad ke-15, Prabu Silewangi pernah bertapa di sini gitu. Dulu di bawah itu ada dua pohon keringin besar. Nah di situ tempat bertapanya ada sebuah batu. Kenapa di situ? Itu karena beliau suka tempat yang teduh dan tidak jauh dari sungai atau sumber mata air. Dan kebetulan 50 meter dari makam geramat itu kebawah itu ada sungai Pasanggerahan namanya. Ya dan di abad ke-16 juga pernah dikunjungi oleh Sultan Ageng Tirta Yasa. Berserta anaknya mungkin semacam ibadah atau menengok gitu ya. Tapi tidak lama. Kemudian di abad ke-15, ada tiga serangkai yang disebut oleh warga di sini, warga Cinangka dulu. Tiga serangkai. Dan mereka ini sebagai wali atau penyebar agama Islam di daerah Cinangka ini. Ada Syekh Abdul Hoidir, Syekh Abdul Rosid, dan Syekh Abdul Musaid. Mereka ini bersahabat. Tapi di satu waktu ketika kedua temannya Syekh Abdul Hoidir dan Syekh Abdul Rosid meninggal, kemudian disemayamkan oleh Syekh Abdul Musaid. Beliau, Syekh Abdul Musaid kembali ke Banten. Jadi makam yang di sini itu cuma makam dua wali dan dua orang saleh. Yaitu yang dua lagi itu muridnya atau pengikutnya sebelum mereka meninggal. Oke Bang, kalau untuk sumur nih Bang. Iya. Sumur yang dipercaya di mana di sumur itu ada dua sosok? Ularnya itu di mana? Nah, sumurnya itu ada di depan makam ini nih. Di sini ya Bang? Iya. Oh, ini ada bangunannya? Iya, ini sudah tidak terurus sih. Makanya ditumbuhi banyak tanaman liar seperti ini. Dan sumur ini tuh dulu di sini tuh tidak hanya makam, tapi ada juga yang namanya seperti pondok. Jadi pondok ini ada santrinya juga gitu. Jadi khusus yang datang ke sini, santri-santri yang mau ibadah itu lama. Bisa satu minggu, satu bulan gitu. Seperti itu. Dan air ini dipakai untuk keperluan ibadah tersebut yang ada di sumur ini. Jadi buat mandi, buat budu, buat lainnya lah seperti itu. Tapi seiring perkembangan zaman, tidak ada yang pakai lagi, maka sumur ini jadi terlantar gitu. Tapi airnya masih ada, cuma sumurnya sudah tidak terurus dan sudah ditumbuhi tanaman liar seperti itu. Bisa kita ke sana nggak sih? Iya, boleh. Oke nih, Bang Butu, jadi di belakang kita ini sudah ada sumur ya Bang? Iya, betul. Yang kondisinya memang sudah banyak sekali pepohonan yang menutupinya ya Bang. Iya, betul. Tapi ini airnya masih ada nggak sih? Masih. Masih ada ya? Masih ada. Ini kalau misalkan kita lihat nih, dari sini si airnya masih terlihat nih. Cuma karena tanamannya sudah terlalu banyak, terus akarnya juga sudah sampai ke bawah, jadi untuk diambil airnya agak susah. Nah, beberapa yang datang ke sini nih yang punya niat lain nih biasanya, katanya si air ini tuh bisa digunakan untuk kalah tertentu lah gitu, dengan kebutuhan ilmunya yang harus disempurnakan dia yang datang ke sini, seperti itu. Di sumur ini ya Bang ya? Iya. Dipercaya di sini ditunggu oleh dua sosok ular ya? Iya, jadi biasanya nih sosok luar besar bermarkota. Dan diakini ular ini berpasangan, seperti itu. gitu, jadi mereka tuh sebagai penunggunya gitu. Penjaga lah ya? Penjaganya si sumur ini tuh. Dan biasanya sih terlihatnya ya di sini, kalau nggak di depan sini biasanya. Di cekitaran sini ya Bang ya? Iya. Cuma si ular ini tuh ibaratnya bukan sosok yang agresif, yang selalu mengganggu. Dia hanya ada pada saat menjaga atau menunggu. Tapi kalau misalkan ada orang yang ibadah ke sini, biasanya menjauh, seperti itu. Justru yang sosok yang lebih agresif tuh sosok yang di pohon sini, di depan, yang di samping makam ini. Dia selalu, siapapun yang datang sini, selalu mantau di balik-balik lubang-lubang di atas makam ini. Dan bisa terlihat matanya itu merah. Biasanya kalau untuk kemunculannya tuh di pohon yang sebelah mana, Bang? Ini, yang ini. Bisa kita ke sana, Bang? Boleh, boleh. Oke. Ini sekarang kita udah berada di pohon tersebut, Bang. Iya, iya. Ini kalau belum tahu pohon apa sih? Ah, itu kurang tahu juga nih. Jadi ini pohon juga belum lama, ini sekitar 15 sampai 20 tahun katanya gitu. Jadi bukan pohon yang puluhan tahun gitu. Jadi memang baru sekitar 20 tahunan. Ini pohon ini tumbuh memang ditanam. Untuk menandai atau menutupi makam ini gitu. Supaya lebih teduh. Nah, biasanya sosok yang si mata merah itu biasanya terlihat di sini. Kemunculannya seringnya di sini, Bang? Iya, di sini. Karena bisa dibilang beliau juga sepertinya yang menjaga gitu. Jadi sebelum kita masuk, biasanya dia sudah memunculkan dirinya sendiri. Tapi tergantung siapa yang datang dengan niat. Niat dan tujuan. Iya, betul. Oke, Bang. Sekarang kita lanjut ke tempat selanjutnya, Bang. Oke, boleh. Silahkan. Bang, tanggapan masyarakat mengenai lokasi makam keramat yang ada di Gang Juntuh ini, itu gimana sih, Bang Pau? Yang saya tahu sih ya terkenal ya. Udah terkenal mistisnya gitu ya. Rata-rata orang udah pernah tahu mistis. Kalau Bang Pau sendiri nih, Bang, selama Bang Pau disini, Bang Pau pernah ngalamin kejadian-kejadian mistis gak sih, Bang? Oh, sering. Sering ya, Bang? Sering. Nah, itu pada malam kedua, kalau di rumah itu kan gak biasa tidur sore-sore ya kan? Bidik-bidik malam-malam ya kan? Jadi itu saya kebeneran, lokasi itu habis. Saya ke warung nih, saya ke warung itu jam sekitar jam setengah satu, setengah satu ya kan? Saya ke warung, ya kan? Nah, begitu saya baliknya lagi tuh, pas baliknya lagi, pas sampai gerbang, sampai gerbang. Nah, itu saya lihat, lihat penampakan tuh. Yang di sebelah sini kan ada perumahan juga tuh, di depan perumahan itu ada pun tinggi tuh. Nah, itu sangat penampakan untuk penjalanan tuh di situ. Iya, sama-sama yang di sini, yang di depan rumah ini, yang kebelum kosong. Nah, itu biasanya sih kocong. Jadi di sini tuh selain ada penampakan sosok punta anak, Bang Pres juga menerima sosok kocong ya kan? Iya, kocong. Cuma sekilas aja cuma berut aja dari waktu begitu. Nah, dan sepertinya dia dari sini langsung ke situ tuh. Langsung ke rumah itu. Nyebrang ya Bang? Nyebrang. Nyebrang, iya. Yang saya tahu juga kan, rumah ini kan berada dekat tekal ini jaraknya sama makang keramat. Iya, betul. Pasti juga kan banyak juga orang-orang yang mengalami kejadian-kejadian misalnya. Iya, ada nggak sih orang yang pernah mengalami kejadian misalnya Bang Faiz? Oh, ini, Omah. Terutama di rumah sini ya. Itu, Omah. Omah itu kan dia tuh kalau malam tuh kan anak suka jalan-jalan ya kayak olahraga gitu, Omah. Itu disukai jam 11, jam 12 gitu. Bulat-balik aja nih ke halaman ini, iya kan? Nah, dia tuh melihat sosok. Nah, sosok itu sama saya pun dulu pernah lihat. Itu putih, pendek. Itu sekitar dua jengkal, itu putih. Omah lagi lari-lari gitu, dia kaget. Loh, ini apaan ini? Gitu kan? Tapi untungnya Omah itu kan pemberani. Omah itu pemberani, jadi yaudah lah. Dan dia mungkin, dia agama manusia. Jadi yaudah pikirannya, yaudah gitu. Itu aja, yaudah di-track-in aja gitu. Di-track-in aja, iya. Bang Buntu kan udah lumayan lama ya tinggal di lokasi sekitaran makam ini, Pak. Pasti Bang Buntu juga pernah mengalami kejadian-kejadian misis di lokasi ini. Ada nggak sih kejadian misis yang Bang Buntu alami ini, Pak? Ya, sebetulnya belum lama juga sih kalau untuk hitungan tahun ya. Nah, kalau misalkan untuk mengalami hal-hal seperti itu ya, sering sih. Tapi lebih sering di awal-awal, pada saat kita perlu pindah gitu. Ya, mungkin semacam pengenalan ya gitu kan. Kadang di sekitaran rumah, kalau di sini udah pasti. Karena kan waktu itu saya sering main ke sini juga gitu. Entah itu siang, entah itu malam gitu. Tapi sampai saat ini sih, yaudah terbiasa lah. Kalau untuk kejadian yang paling menyeramkan menurut Bang Buntu, yang pernah Bang Buntu alami adalah? Kalau untuk saya yang mengalami sih, saya nggak ada ya. Saya nggak ada. Tapi mungkin kalau untuk yang orang lain sih, banyak gitu. Nah, dulu juga pernah ada yang mau bikin semacam film ya, atau konten gitu ke sini. Dia sih waktu itu mengajak saya atau minta izin saya untuk buat di sini. Sekalian kalau bisa mau join katanya gitu. Tapi saya sih udah di awal udah peringatkan gitu. Jangan istilahnya, jangan terkabur atau jangan menantang gitu. Tapi begitu realnya, begitu pas prosesnya, lebih ke apa namanya, seperti yang menantang, ingin mengadu ilmu atau apa gitu. Nah, pada saat itu ketika orang tersebut tuh, entah dari mana ada seperti yang melempar batu gitu. Tepat di dahinya gitu dan sobek sampai berdarah gitu. Dan akhirnya saat itu juga kita berhenti gitu. Apapun dan dimanapun kita lagi melakukan apapun ya, sesidihannya apa ya? Permisi lah. Permisi lah. Apalagi selalu sampai menantang atau dengan meminta sesuatu, sepertinya kurang beradab lah gitu. Apalagi kan ini istilahnya tempat keramat gitu ya, yang dikeramatkan atau ada beberapa makam wali juga di sini. Seperti itu sih. Nah, ini tuh Bang ya. Jadi, ini tuh dulunya akses pintu belakang menuju salah satu komplek. Tapi sekitar 20 tahun yang lalu katanya ini ditutup. Kenapa? Mungkin alasan keamanan. Jadi ditutup. Nah, beberapa yang nyasar itu salah satunya yang mau ke komplek tersebut. Lewat ke pintu belakang. Tapi karena ini sudah ditutup, ya jadinya terhitungnya nyasar gitu. Padahal pintu yang dibuka itu pintu utamanya sebelah sana di depan. Dan ini sudah sekitar 20 tahun. Berarti ini akses langsung menuju ke komplek ya, Bang? Nah, oke Bang. Kalau untuk ojol yang Bang buntu temukan itu lokasi di mana, Bang? Oh, kalau ojol yang hilang itu ya? Iya, betul-betul. Nah, lokasinya di sebelah kiri ini nih. Di depan ya, Bang? Iya. Kita ke sana, Bang ya? Iya, boleh. Sebetulnya kalau yang menghilang ada, tapi ditemukannya bukan besok paginya. Hanya beberapa selang beberapa jam kemudian gitu. Kalau nggak salah sekitar 2-3 jam kemudian. Jadi waktu itu ada ojol yang memang bawa kendaraannya sedikit lebih kencang gitu ya dari depan tuh. Begitu dia lewat, dia nyelonong aja. Nah, setelah saya tunggu tuh beberapa saat nggak kembali gitu, lama juga. Akhirnya saya putuskan untuk lihat ke sini gitu. Nggak ketemu tuh, saya udah keliling satu kali nggak ketemu. Dan akhirnya saya minta tolong yang kerja di rumah sama satu warga gitu. Karena mungkin takutnya mata saya kurang jeli gitu. Kita sampai berkeliling tiga kali. Kita satu area ini, tapi tetap nggak ketemu. Oke, ini kita ada di lokasi di mana ojol itu ditemukan di sini, Bang. Iya, betul di sini. Jadi dulu si ojol tersebut seperti setengah duduk atau hampir terlentang seperti itu. Dengan motor itu terguling di sampingnya gitu. Dulu berarti semaknya lebih tinggi? Iya, setinggi ini nih. Jadi setinggi tanaman yang ini. Tapi ini sekarang udah dipotong untuk supaya lebih terlihat gitu. Padahal kan ya, lokasi ini tuh dekat dengan pintu masuk utama ya, Bang? Iya, betul. Jadi kalau misalnya Bang Buntu memang masuk ke dalam dan mencari, harusnya ketemu ya, Bang? Harusnya. Karena prosesnya memang dekat sekali dengan pintu masuk utama ya? Iya, betul. Cuma ya itu walau-walam ya, kenapa bisa sampai nggak terlihat. Jadi dia ditemukan di area depan, di samping gudang. Di situ ada semak-semak tinggi tuh. Nah, di situ ada di dalam semak-semak lagi, seperti setengah duduk ya, terkaper seperti itu. Padahal kita lewat tempat itu tuh sampai lima kali ya. Saya sendiri dan beberapa warga, kayak gitu. Ini kejadiannya sedikit aneh ya, Bang ya. Padahal pada saat itu Bang Buntu berserta dengan dua orang lagi nih ya. Iya, iya. Beberapa kali melewati daerah itu ya, Bang? Iya, betul. Jadi beberapa paranormal yang pernah ke sini nih, sebetulnya nih, jadi area yang paling vital di sini tuh memang bagian depan. Jadi di depan itu ada beberapa, seperti penjaga ya, gitu. Jadi seperti macan tuh, macan besar tuh ada beberapa tuh, jaganya memang di depan. Karena di depan itu seperti ada tempat, kalau bisa dibilang peninggalan atau harta karun ya. Nah, itu tuh tempatnya tuh di depan gitu. Nah, kenapa ya dijaganya di situ ya karena itu. Dan di situ tuh seperti dikabutkan atau disembunyikan, seperti itu. Seperti ada dimensi lain. Iya, betul. Padahal tempatnya ya itu-itu aja gitu. Cuma memang si semak-semaknya tinggi. Jadi kalau misalkan kita tidur di situ atau tungkurup di situ, memang nggak kelihatan. Para penjaga ini memang dari pintu depan ini sampai ke sini tuh berada sosok macan yang sebagai penjaga ini. Kenapa? Karena di area depan ini, sini tuh diyakini sebagai harta karun lah. Secara goib ya, gitu. Secara goib harta karun. Yang kadang orang tuh bisa, apa namanya, bagi yang mampu, seperti menarik gitu. Benda pusaka seperti itu. Makanya, ya ini, dijaganya di depan sih. Jadi di lokasi ini dipercaya dijaga oleh sosok lima penjaga berupa macan. Untuk menjaga tempat ini juga bersama dengan harta karun yang mungkin tersembunyi di lokasi. Oke, Bang Muntur, sekarang kita lanjut menuju sumur nih, Bang. Ada di depan makam nih, Bang. Saya lihat satu sekarang, Bang. Ya. Nah, sebetulnya nih, Bang, ya. Ini di sini, di pohon besar ini, ada satu sosok bisa dibilang, zaman sekarang tuh dibilangnya kuntilanak katanya gitu. Jadi sosok wanita bisa dibilang paling aktif nih kalau jahilnya itu sama orang yang lewat sini. Jadi sebetulnya nih, jalan parakan itu ujungnya tuh sampai sini gitu. Sampai sini, sampai pohon ini. Nah, biasanya orang tuh yang nyasar itu, kagetnya itu dia biasanya denger suara ketawanya. Si kunti ini katanya gitu. Nah, kaget biasanya ya itu. Biasanya suka ada yang jatuh di sini atau suka ada yang kaget seperti itu. Jadi sosok ini mungkin penyebab korban-korban yang jatuhnya di sini karena kaget ya, Bang. Ya, tapi bukan penyebab utama, tapi kebanyakan gitu. Dan biasanya tuh buat yang lewat sini tuh kagetnya karena suara di sini. Dulu di sini tuh ada lampu. Lampu neon besar. Cuma tidak pernah lama, pasti selalu mati. Selalu mati. Karena konon katanya ini sosok ini nggak suka katanya. Jadi hari ini diganti, besoknya mati. Diganti lagi, lampunya mati. Dan pada akhirnya lampunya dicop. Nah, udah terlanjur kalau ya. Gopot sekalian aja lah ya. Oke Bang, kita ke tempatan itu ya Bang. Nah, Bang ini salah satu kebun kosong yang sering ada kemunculan sosok pocong nih di sini. Nah, kalau misalkan kita ngintip nih dari sini nih desanya. Nah, jadi ini tuh ibarat tempat berkumpulnya. Karena di sini tuh banyak sekali pohon pisang. Pohon pisang ya Bang ya. Selain itu, kadang dia sering muncul di atas sini nih. Oke, jadi pagi. Paget kok di mulut ya. Iya. Dan di dalam ini juga sering ada sosok nenek-nenek. Nenek dan dia sering biasanya kalau malam tuh biasanya keluar, lewat, masuk ke halaman atau kebun di rumah saya ini. Oke, oke. Suka ada di apa namanya, di pohon ini alpukat ini. Jadi mainnya tuh sekitar sini aja. Jadi di lokasi ini banyak sosok pocong. Pocong. Karena memang banyak pohon pisangnya juga Bang. Iya gitu. Jadi pernah beberapa kali tuh, kalau misalkan saya mau ke airport gitu, dia jemput seperti taksi gitu, beliau nunggu di sini. Di sini tuh sering terlihat sama si driver. Oke, jadi sosok ini juga beberapa kali sering dilihat oleh driver-driver taksi yang ada di sini. Iya, betul. Kadang dia berdiri di sini gitu. Sosoknya kadang dia ada di atas sini. Berarti banyak sekali Bang yang ada di sini. Iya, iya. Oke Bang, sekarang kita langsung menuju sumur gitu. Oke. Jadi di sekitaran rumah Bang Buntu ini kan memang berdekatan sekali jaraknya dengan makam keramat ini Bang ya. Iya. Dan yang saya tahu juga di sebelah atau di depannya itu berada sebuah sumur nih Bang. Yang menurut warga sekitar juga katanya di sumur itu pernah terjadi kejadian yang memilukan lah ya Bang. Iya. Itu gimana ceritanya Bang? Iya, jadi sumur ini dulunya tuh berada di lokasi perkebunan karet. Nah, kalau sekarang tuh sudah menjadi orang bilang kebon jati ya gitu. Ada satu sumur dulunya tuh dipakai untuk keperluan pertanian gitu, airnya itu. Dan pada satu ketika ada seorang wanita. Dia berpakaian kebaya, berkerudung tapi wajahnya itu seperti oriental gitu. Kalau saya dengar sih ceritanya beliau ini seorang muslim gitu. Kemudian satu ketika begitu saat malam dia lewat di jalan tersebut, dibegal oleh tujuh orang. Kemudian diperkosa dan mayatnya dimasukkan ke sumur tersebut. Dan ini kejadiannya bukan sekarang tapi udah lama. Pada zaman waktu Indonesia masih dijajah. Dan sampai saat ini sumur itu selalu menjadi cerita buat warga-warga yang dari dulu sampai sekarang tuh dari mulut ke mulut sering diceritain. Dan sumur ini karena terkenal gitu ya, karena historinya yang atau tragedinya yang seperti itu. Jadi banyak yang dulunya datang untuk seperti mencari ilmu. Membuang ilmu atau biasa dukun-dukun yang misalkan buang tumbal juga ke situ. Nah, di zaman sekarang nih di beberapa tahun kebelakang. Di sini ada namanya Almarhum ya, namanya Pak Edi itu Almarhum. Dia cerita ke saya, beberapa tahun kemarin sumur ini pernah mau ditutup oleh warga. Karena susah atau sulit, beliau sempat mengundang beberapa seperti orang pintar lah gitu. Nah gitu, tapi tidak berhasil juga. Akhirnya katanya si orang pintar itu berinteraksi dengan penunggu di sini. Dan beliau boleh menutup dengan apapun, tapi tidak boleh dibongkar. Dan sampai saat ini sudah ditutup dengan batu ya, batu berangkal seperti itu. Tapi masih tetap ada, jadi tidak dibongkar seperti itu. Nah, kalau untuk kejadian mistisnya nih Bang, di lokasi sumur itu, pernah ada cerita nggak sih Bang? Ceritanya banyak. Jadi yang saya dengar tuh dari beberapa warga yang lewat sini, atau yang nggak tinggal di sini. Jadi biasanya kejadiannya jam 9 atau jam 10 ke atas pada saat jalan itu udah sepi nih. Jadi kadang kemunculan si sosok wanitanya itu tercium wangi seperti wangi pandan. Wangi-wangi enak lah gitu, wangi pandan. Tapi dia sebetulnya tidak mengganggu. Cuma kemunculannya itu sering tercium dengan wangi tersebut. Nah, tapi ada satu sosok nih, sebetulnya sosoknya banyak di situ. Karena sudah menjadi tempat yang nggak bagus gitu, jadi banyak sosok yang di situ juga. Ada satu sosok tinggi, besar. Dia mungkin di atasnya agak botak gitu ya. Terus badannya berlendiri, tinggi gitu. Dan dia sosok yang sebetulnya yang mengganggu tuh dia. Beberapa yang jualan, atau pedagang, atau pengendara yang lewat. Ada yang pernah, kalau ada yang mobil pickup tuh, dia ada di belakang pickupnya. Kalau nggak, misalkan ada yang pakai mobil itu biasanya ada di cup mesinnya. Ada satu lagi juga yang biasa dibilang perempuan atau apa ya, Wewe. Wewe itu katanya perempuan yang meninggal karena gagal melahirkan. Mereka bilangnya Wewe. Biasanya kalau kita naik motor tuh suka ada di belakang kita. Seperti boncengnya terlihat di kaca spion. Walaupun kita lagi bawa mobil sendiri biar bisa duduk di belakang, kalau nggak di samping. Nah, yang sering cerita tuh ada seorang tukang bubur tuh suka yang lewat kalau malam tuh. Kalau nggak salah, dia tiga kali tuh. Jadi begitu dia lagi dorong gerobaknya, dia duduk di atas gerobaknya itu. Tapi saking dia memang udah terbiasanya, dia biasa-biasa aja katanya. Itu sih yang saya dapat cerita dari beberapa yang lewat. Oke, Bang. Ini kita sudah ada di pinggir jalan nih, Bang. Iya, betul. Dan di belakang kita ini ada sumur ya, Bang. Iya, betul. Oke, ini sumurnya memang tetapnya pinggir jalan banget, Bang. Iya, sebetulnya ini dulunya bukan di pinggir jalan sebelum ada jalan ini. Jadi dulu memang perkebunan itu sampai ke sana gitu. Cuma setelah ada jalan, jadi terlihatnya seperti di pinggir jalan, padahal bukan. Jadi lokasi ini, lokasi terakhir kita telusur nih, Bang. Iya. Sebelumnya makasih banget Bang Buntu udah mau nemenin kita untuk mencari tahu tentang sejarah lokasi Makam Keramat dan Gang Buntu ini, Bang. Iya, sama-sama. Makasih banyak nih, Bang. Sama-sama. Thank you banget, Bang. Jangan lupa juga untuk mampir ke channelnya Bang Buntu nih. Iya, Terdalam Underscore. Terdalam Underscore. Itu IG apa, Bang? Ada IG, ada YouTube, ada Snack Video, ada TikTok, ada Hello. Semuanya terdalam ya, Bang? Semuanya terdalam. Oke, nanti gampang nggak tinggal, cari aja Bang ya. Siap. Pasti. Oke Bang Buntu, silahkan Bang. Iya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.